Lebih dari satu bulan, kita mungkin bisa Mata yang akhir ya teman-teman Dan kita akan belajar nih gimana caranya Untuk mengelola Jadi mari kita buktikan semangat kita Dengan menjawab salam saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat sore teman-teman Semoga sehat dan juga semangat Saya mau tahu dulu nih teman-teman Dari mana aja ya domisilinya Boleh untuk Ditulis di kolom chat Sekarang lagi di mana Atau berdomisili di mana Dan lain sebagainya Ada dari Pontianak, Kalbar, Tangerang Terus dari mana aja Tangerang juga nih Tiga Raksa, Surabaya Aji Barang, Banyumas Mantap ya dari mana-mana aja Ada gak sih yang dari Sulawesi Biasanya ada tuh dari Sulawesi Dari Sumatera dan lain sebagainya Banyak ya Kalau Kalimantan udah ada Oke teman-teman semuanya Setelah saya tahu nih teman-teman Berasal dari mana Atau domisilinya di mana aja Mungkin saya juga bakal nanya Teman-teman sekarang lagi Sibuk kerja kah? Sibuk kuliah kah? Atau kuliah sambil kerja? Ada dari Denpasar juga? Makasar Sekarang kesibukannya apa nih teman-teman? Kalau boleh tahu Coba ditulis di kolom komentar Ada yang kerja sambil kuliah juga Oke Kerja sambil kuliah Berarti sekarang lagi menyempatkan waktunya ya Kerja kuliah kah? Oke oke Mantap banget nih Semangat ya teman-teman yang kerja sambil kuliah Di bulan Ramadan Harus multitasking banget ya Fresh graduate atau lagi cari kerja Semoga segera cari Dapat pekerjaan juga dengan Baik Di tempat yang baik Kerja sambil kuliah Oke oke Jadi mostly kuliah sambil kerja Atau kerja sambil kuliah ya teman-teman Semoga dilancarkan Pekerjaannya dan juga kuliahnya Nah pada siang hari ini Bukan malam Karena biasanya kita malam ya Ini kali pertama kita bertemu Di expert class Di edunitas expert class Di jam segini Biasanya emang jam 7 sampai jam 9 Kalau sekarang karena di Ramadan Kita menyesuaikan Kita ketemunya setiap jam 4 sore Sampai mungkin mendekati buka puasa ya teman-teman Jadi kita ngecharge energi dulu Mengisi energi dulu Mengisi ilmu kita dulu Sebelum mengisi perut kita gitu Teman-teman karena misalnya disini Kerja sambil kuliah Ada yang udah pernah juga ikut edunitas expert class Ada yang belum ya Ini saya beberapa lihat Ada nama-nama baru Dan juga pengunjung baru Welcome di edunitas Selamat datang di edunitas Selamat datang di expert class Nantinya akan banyak sekali webinar-webinar Yang akan diadakan oleh edunitas Jadi pantengin terus di website Dan juga di media sosial kami Edunitas.com Dan juga di media sosial Ada di Instagram Ada di Facebook Ada di TikTok Ada di Twitter Dan juga ada di Youtube Edunitas Oke Sebelum kenal lebih jauh Tentang edunitas Bagi teman-teman yang baru pertama Mengisi atau hadir di expert class Perkenalkan dulu Saya Delia Amanda Selama 1,5 jam kemudian Akan menemani teman-teman Untuk belajar dan juga berjejaring Kali ini kita akan membahas Terkait dengan dana THR Untuk tambahan investasi Bersama Kak Firda Rashid Dan juga setelah pengenalan saya sendiri Mungkin teman-teman juga penasaran Dengan edunitas Edunitas itu apa Jadi simak video berikut ini Untuk mengetahui edunitas lebih baik Edunitas Being successful is easy Edunitas merupakan platform digital Yang menyediakan berbagai informasi Seputar dunia pendidikan Khususnya perguruan tinggi Mulai dari info kuliah karyawan Kuliah online Beasiswa Hingga karir Semuanya terhubung menjadi Satu dalam satu website Yaitu edunitas.com Di edunitas Terdapat berbagai menu menarik Yang sangat bermanfaat Untuk memudahkan kamu Mendapatkan informasi Seputar dunia pendidikan dan karir Menu cari kampus Menyajikan kampus-kampus terbaik Di berbagai wilayah Indonesia Mulai dari informasi biaya kuliah Diskon atau promo pendaftaran Informasi pendaftaran online Prospektus program studi dan karir lulusan Informasi beasiswa Dan masih banyak lagi Menu lowongan kerja Di sini Kamu akan mendapatkan informasi lengkap Seputar dunia karir Seperti lowongan pekerjaan Lowongan freelance Lowongan magang Info job fair Melamar pekerjaan Dan masih banyak lagi Bukan itu saja Di menu lowongan kerja Kamu akan mendapatkan rekomendasi Lowongan pekerjaan Yang sesuai dengan pendidikan kamu Menu agensi Rekomendasikan temanmu Adikmu Kakakmu Serta saudaramu Untuk daftar kuliah Di edunitas.com Dapatkan insentif Atau penghasilan menarik Dari kami Menu promosi Dapatkan berbagai promo Atau diskon menarik Dari berbagai merchandise Tingkatkan transaksimu Untuk mendapatkan promo Atau diskon menarik Seperti daftar kuliah Bayar kuliah Dan lain-lain Menu info Berita seputar dunia pendidikan Dan karir Bersaji di menu info Dan masih banyak lagi Menu menarik lainnya Yang bisa kamu dapatkan Di edunitas.com Ayo Segera bergabung Dan kunjungi website Edunitas.com Edunitas Being successful is easy Ya, edunitas Being successful is easy Gitu ya teman-teman Untuk teman-teman yang sudah tahu Edunitas itu apa Mungkin sudah familiar Dan mungkin sudah menggunakan produknya juga Atau menggunakan jasanya juga Bagi teman-teman yang baru pertama bergabung di edunitas Atau baru pertama bergabung di expert class Mungkin saya rinci dulu Jadi edunitas itu merupakan perusahaan Yang bergerak di bidang pendidikan Khususnya di perguruan tinggi Yang menjadi jembatan Dan juga menyediakan pelayanan Kepada mahasiswa Acalon mahasiswa Dan juga para karyawan Yang ingin melanjutkan perguruan tingginya Yang melanjutkan pendidikannya Di bangku perguruan tinggi Baik itu S1 D3 Kemudian D4 S2 Dan juga S3 Nah program yang paling unggul Di edunitas itu sendiri adalah Program kelas karyawan Jadi di samping teman-teman bekerja Teman-teman juga bisa Memberikan atau Menginvestasikan Pendidikan teman-teman Itu melalui Perguruan tinggi Secara formal gitu ya Dan beberapa keunggulan lainnya Misalnya Pembayarannya bisa dicicil Tanpa bunga Jadi misalnya Biaya 1 semester Itu teman-teman bisa cicil Selama 6 bulan Dan juga tanpa dibebankan Bunganya Jadi bunganya 0% gitu Dan ini udah Akurat dan juga Terakreditasi oleh Ban PT Dan juga udah Memiliki Alumni 14.000 gitu Jadi teman-teman Kalau misalnya Mau mempercepat karirnya Bisa dengan salah satunya Pendidikan Yaitu Kuliah karyawan Seperti itu ya Teman-teman semuanya Baik Kita langsung aja nih Membahas terkait Dengan dana THR Yang akan Dijadikan sebagai Tambahan investasi Karena dana THR itu Biasanya kan Emang lewat doang Gitu ya Nah kali ini Gimana kita Memiliki ilmu Dan juga belajar Terkait Gimana sih Cara pengelolaan Dana THR itu Hingga dia Tidak lenyap Gitu aja Gitu loh Setelah lebaran Nah ini kita Udah ada Di tengah-tengah kita Ada Mbak Firda Inten Rashida Assalamualaikum Mbak Halo semua Assalamualaikum Waalaikumsalam Gimana kabarnya Mbak Firda Alhamdulillah Baik Sehat ya Dan Semoga Semoga udah siap juga Untuk berbagi ilmu Terkait tips And triknya Untuk mengelola Dana THR ini Karena Seperti yang tadi Saya bilang ya Mbak Firda Jadi Dana THR itu Kadang hilang aja gitu Dari dompet Dari Tabungan Dan lain sebagainya Tanpa Sempat Untuk Diinvestasikan Jadi Pada sore hari ini Kita akan belajar Bersama Mbak Firda Tapi sebelumnya Saya mau Mengingatkan dulu Teman-teman Jangan lupa Untuk presensi Nanti akan dikirimkan Tutorialnya Presensi Di kolom chat Dan juga Teman-teman Yang memungkinkan Untuk aktif kamera Silahkan diaktifkan Nanti akan ada juga Sesi tanya-jawab Setelah pemaparan materi Dari Mbak Firda Oke Tanpa berlama-lama lagi Saya serahkan sepenuhnya Kepada Mbak Firda Inilah dia Webinar kita Pada sore hari ini Memanfaatkan Dana THR Untuk tambahan investasi Silahkan Oke Terima kasih Mbak Delia Gimana kabarnya teman-teman Masih semangat nih Yang puasa Udah berapa jam lagi ya Semangat dulu Iya Halo teman-teman Salam kenal semuanya Buat yang belum kenal saya Perkenalkan saya Firda Intentrasida Yang akan Menyampaikan Sharing tentang Memanfaatkan Dana THR Untuk tambahan Investasi Benar banget tadi Kata Mbak Delia THR tuh Kita kalau udah mau Datang Menderkati Ramadan tuh Happy Happy Tapi Bingung juga nih Gimana ya Kita mengatur Kebutuhan Segala kebutuhan Bulan puasa kita Kebutuhan Ramadan kita Kebutuhan liburan kita Pas lebaran Gimana caranya Biar THR nya tuh Gak langsung Hilang gitu ya Oke Sudah terlihat ya Teman-teman Sudah terlihat Tapi ini kelihatan Notenya Oke Sebentar Kita Sambil menunggu Mbak Firda Mungkin teman-teman Bisa langsung Presensi dulu Dengan link Di Kolom chat ya Teman-teman Ini masih Start Layarnya Mbak Firda Oke Coba diulang Share screen nya Sebentar Masih kelihatan Notes nya Di kolom chat Sudah ada ya Teman-teman Nah Oke Mbak Firda Udah full screen Di kolom chat ada Tutorialnya ya Teman-teman Jadi silahkan untuk Presensi Untuk mengklaim E-certifikat nanti Silahkan Mbak Firda Dilanjut Oke kita Back to Materi ya Teman-teman Nah Seperti yang tadi Udah disinggung juga ya Sama Mbak Delia Gimana sih sebenarnya Kita memanfaatkan Dana THR ini Supaya Dia itu Masih bisa Ada Impact positifnya Gitu ya Buat kita Jangan sampai Dengan adanya THR Justru Malah ada Impact negatifnya Emang bisa Mbak Ada impact negatifnya Nah nanti kita bisa Lihat ya ke depan Teman-teman Kalau misalnya Ternyata ada loh Orang yang Sehabis dapat Dana THR Itu bukannya dapat Tambahan dana Malah jadinya Kekurangan dana Terus malah pinjem Uang gitu Malah tambah Utangnya Nah coba Nanti kita lihat ke depan ya Seperti apa Oke Nah ini Perkenalan saya Saya Firda Anton Rashida Sekarang saya adalah Financial Planner Dan ada sertifikasi CIMM juga Oke Mungkin kalau yang belum Kenal Halo teman-teman Salam kenal Nah Ramadhan datang THR Hilang Gitu Jangan sampai ya Teman-teman Semoga kita semua Bisa menyambut Ramadhan kali ini Dengan suka cita Dari hari Pertama Kemarin Yang mulai Senin Atau setelah Sampai nanti Hari terakhir Ini pas banget sih Emang materinya Teman-teman Teman-teman Ikut Persiapan Apa namanya Materi tentang Pengelolaan Dana THR Ini di awal-awal Ramadhan ya Kita tuh masih Minggu pertama Jangan sampai kita Pas di akhir Terus udah dipakai-pakai-pakai THRnya Nggak terasa Nggak terhitung Nggak tahu Udah kemana itu Uangnya baru Eh kok THRnya Udah habis aja Gitu Atau belum siap-siap nih Gimana ya Ngelola uang THRnya Nah ini karena Masih awal-awal banget Masih awal-awal Ramadhan Masih minggu pertama Ramadhan Ini tepat banget Teman-teman Hadir di sesi kali ini Nah Apa nih teman-teman Yang paling teman-teman Tunggu dari Ramadhan Mungkin Bisa Di Comment Di chatbox Apa sih yang paling Teman-teman tunggu Dari Datangnya bulan Ramadhan nih Apakah Pulang kampungnya Apakah Beli Baju barunya Apakah Kumpul bersama Keluarga Atau Dapet THR Dapet bonus Gitu ya Dapet Bingkisan Bisa kirim-kirim Hampers Gitu ya Nah Oke Nah salah satu hal yang membahagiakan di bulan Ramadhan ini tuh Pastinya kita dapat THR ya Semoga teman-teman yang di sini itu Sudah termasuk yang bisa mendapat THR Kayak gitu ya Karena tadi kalau dilihat banyak yang kuliah sambil kerja ya Insya Allah itu tuh Saya juga ngerasain ya teman-teman Kuliah sambil kerja tuh sungguh Tidak mudah gitu ya Dengan THR ini semoga bisa menambah Kebahagiaan kita Nah tapi apakah teman-teman di sini Rekan-rekan di sini sudah mempunyai THR plan THR-nya tuh akan digunakan untuk apa aja Terus Pembagiannya tuh seperti apa Apakah ada Savingnya Apakah ada yang bisa kita gunakan nanti sisanya untuk Investasi atau malah justru Sebaliknya gitu Kayaknya ini THR-nya Mau dipakai untuk investasi semuanya deh gitu Ya Nah ini ya Apa ada yang sudah kepikiran Mau dipakai untuk apa aja Bisa mungkin yang sekarang ada di Apa kerjanya bukan di kampung halaman Terus udah beli tiket ya Dari Jujuhari Kalau kereta kayaknya sekarang udah habis ya teman-teman Nah gitu Bisa buat beli baju lebaran Bisa buat liburan pas Lebaran nanti Atau mau upgrade gadget ya Entah laptop Entah HP Yang mendukung produktivitas kita ya Untuk kuliah Untuk kerja Untuk usaha Atau ada yang udah kepikiran untuk DP kedaraan DP rumah Atau Apa namanya Ada yang kepikiran Gimana ya caranya Dana THR ini Itu bisa Nambahin Dana pendidikan Saya nih gitu Kan teman-teman disini Banyak juga yang masih kuliah ya Emang bisa ya Dana THR Dipakai untuk itu gitu Emang gak habis tuh dananya Emang cukup gak sih sebenarnya gitu ya Nah sebenarnya berapa sih Kebutuhan kita selama Ramadan ini tuh Sebenarnya cukup gak sih Nah ini data dari Kompas ya Berapa sih sebenarnya Besaran dana yang kita butuhkan Untuk lebaran Ini datanya dari Lebaran tahun lalu ya 2022 Nah ini Ada 28% Yang tidak mengalokasikan Dana khusus gitu ya Cukup besar juga ya Presentasenya Ada yang sampai 10 juta Ada yang 7 juta Ada yang cukup 5 juta 3 juta 1 juta Bahkan Kurang dari 1 juta Nah ini memang Tergantung Kebutuhan Masing-masing ya Kita beda Kota aja Karena beda UMR juga Beda Apa namanya Besaran kebutuhan Gitu ya Nah teman-teman Ini termasuk Yang mana nih Ada di 1 juta 3 juta Apakah 10 juta Atau Ya Sehabisnya aja deh Sebutuhnya nanti keluarin Gitu Memang gak Alokasikan khusus Gak pernah ngitung Sebenarnya Butuh dana THR Itu berapa sih Nah padahal Kalau misalkan Dibandingkan dengan Tahun lalu Ada 37% Yang lebih besar Gitu ya Semisal tahun lalu Butuhnya Buat Ramadhan Buat lebaran 5 juta Ternyata sekarang 7 juta Nah ini ada 37% nih Paling besar Kesempasanya Ada yang sama aja Ada juga yang Lebih kecil Gitu ya Nah Terus Sebenarnya Dana THR ini Itu bisa didapet Dari mana sih Nah ini Memang ada yang Dapat dana THR Dari tunjangan kantor Memang udah ada yang Dapet gitu ya Kita sebagai karyawan Itu Alhamdulillah banget Nah tapi ada juga yang Belum seberuntung Teman-teman Yang udah dapet THR Jadi Dari mana dong Dapetnya Oh Ini 54,9% itu Ngumpulin dari Tabungan rutin Secara pribadi Nah Apakah teman-teman Ada yang kayak gini juga Nah Saya pribadi Pernah juga Teman-teman Di masa Di masa Seperti ini ya Di masa yang harus Mengumpulkan gitu ya Baru awal-awal Pindah kerja Atau baru Awal-awal kerja Belum bisa Dapet THR Jadi Saya hitung dulu tuh Kebutuhan THR Dari beberapa Bulan sebelumnya Kira-kira Butuh berapa Terus saya bisa Ngumpulin berapa nih Per bulan Jadi Harus nabung Nah ini gak Ya Perjuangan Dan emang Rezeki kita tuh Punya ukurannya masing-masing Ya teman-teman Mungkin ada kita yang kayak Maaf Kak Suaranya putus-putus Oh iya Maaf ya Ini masih putus-putus gak Mungkin karena Gangguan jaringan Kakaknya kali ya Kalau disini sudah jelas Oh oke Jelas Makasih Mungkin Yang tadi putus-putus Bisa di off-camp dulu kali ya Oke Makasih ya Saya lanjut lagi Ya mungkin ada yang Aduh berat ya Harus nabung THR-nya Nah tapi teman-teman Jangan Sedih gitu Ternyata ada yang bahkan Nabung pun gak cukup Jadi harus Pinjam Pinjam Ke bank Ke lembaga Keuangan Non bank Atau bahkan Ke orang terdekat Karena ya memang Dari segi pendapatannya Gak cukup Mau ditabung Dari yang sebelum-sebelumnya Juga gak cukup Jadi harus Pinjam Nah Semoga teman-teman Kalau misalnya Saya sih Pribadi tidak Merekomendasikan Untuk meminjam Dana Meminjam Untuk kebutuhan THR dan lebaran Kalau bisa Secukupnya aja Sebutuhnya Dan semampunya Semoga kita semua Dimampukan ya Teman-teman Ini ada juga yang Arisan atau Iuran khusus Lebaran Jadi Arisannya udah dari Kapan-kapan Kapan Sebelum-sebelumnya Nah Cairnya itu Pas lebaran Ada juga yang Kayak Kayak gini Pendapatan Pendapatan Bisa juga Teman-teman Lebaran ini Momen Ramadhan Sebenarnya Momen yang Bagus banget Untuk Usaha Ada Teman-teman Demi mencapai Target THR itu Punya Side hustle Punya Kerjaan Tambahan Punya Usaha Sampingan Supaya Dana THR itu Tercapai Nah Atau mungkin juga Bisa ada yang Gadai Barangnya Gadai Emas Mungkin Teman-teman Di sini ada yang Perlu menggadaikan Barang Terlebih dahulu Atau pernah Lihat orang tua Kita dulu Pas mau lebaran Ini ke Toko emas Ngegadai dulu Emasnya nanti Setelah lebaran Udah Selesai Lebarannya Baru Diambil lagi Baru Dilunasi lagi Nah Sebenarnya Apa sih Dampaknya THR ini Bagi kita Bisa gak sih Dia jadi Tambahan Dana Buat Tabungan Buat Investasi Atau malah Jadi Pemicu Untuk Hutang Nah Ini Datanya Dari kompas Seperti ini Tadi Karena ada yang Berhutang juga Ada yang Ngumpulin Dana THR-nya Aja Hutang Nah Setelah lebaran Usai Pernahkah Teman-teman Di sini Terlihat Hutang Untuk Keperluan Lebaran Nah Kalau di sini Memang datanya 86% Itu tidak Pernah Terus Ada juga Yang pernah Lebih dari Tiga kali Ada yang Cuma sekali Atau dua kali Atau bahkan Setiap tahun Nah Semoga Kita bisa Keluar Dari Dari Pusaran Ini Pendapatan Kita Terus Bertambah Jadi Mungkin Yang Sekarang Masih Harus Pinjam Untuk Memenuhi Kebutuhan THR-nya Itu Tahun Depan Sudah Tidak Pinjam Lagi Nah Tapi Sebenarnya THR itu Apa sih Dia itu Spending Atau Buat Dikeluarin Atau Dia itu Emang Tambahan Pendapatan Kita Nah Nah Kalau Dari Bagan Ini Bagan Klasifikasi Income Untuk Kita Generating Income Itu Paling Enggak Dibagi Dua Teman-teman Beneran-beneran Sekalian Ada Active Income Dan Ada Passive Income Nah Active Income Ini Bisa Dari Kita Jadi Owner Jadi Owner Sebuah Bisnis Tadi Ada Yang Usaha Atau Bisa Juga Kita Ya Employee Kita Karyawan Teman-teman Di sini Banyak Yang Bekerja Baik Di Kantor Maupun Freelance Nah Passive Income Nah Kalau yang Active Income Ini Kita Itu Yang Harus Bekerja Kita Harus Melakukan Sesuatu Harus Melakukan Aktifitas Harus Bekerja Baru Kita Bisa Mendapatkan Uang Makanya Kita Yang Harus Aktif Gimana Kalau Misalnya Mau Generate Income Lebih Banyak Kita Harus Lebih Aktif Lagi Nah Uang Itu Yang Datang Ke Kita Makanya Dibilang Pasif Kitanya Pasif Tapi Uang Yang Aktif Nyamperin Kita Sebenarnya Siapa Yang Gak Mau Kayak Gini Nah Ini Bisa Didapat Dari Autopilot Bisnis Kalau Misalnya Tadi Misalnya Creating Bisnis Kita Masih Di Awal Masih Merintis Masih Harus Setiap Hari Datang Ke Apa Namanya Bisnis Kita Nah Tapi Kalau Misalnya Udah Kebangun Apa Namanya Ada Orang-orang Yang Kita Percaya Untuk Menjalankan Operasionalnya Meskipun Tetap Harus Di Monitoring Dan Evaluasi Nah Selain Itu Kita Juga Bisa Dari Dapat Pendapatan Pasif Ini Pasif Income Ini Dari Investasi Dengan Kita Berinvestasi Kita Dapatin Return Yang Sesuai Dengan Resiko Instrument Itu Sendiri Sesuai Dengan Apa Namanya Berapa Lama Kita Berinvestasi Nah Kita Akan Dapat Return Nah Di Investasi Ini Juga Ada Saving Nah Nanti Sebenarnya Apa Bedanya Saving Sama Investasi Ini Dan Bisakah THR Kita Nah Kita Kalau Dapat THR Itu Berarti Kita Sebagai Employee Kita Itu Sebagai Pekerja Yang Punya Active Income Terus Dapat Dana THR Nah Itu Pendapatan Dari Active Income Bisa Nggak Dana Dari Active Income Ini Jadi Passive Income Nah Kalau Yang Ini Productive Dan Unproductive Periode Active Income Ini Memang Cocok Saat Kita Ada Di Masa-masa Produktif Usia-usia Produktif Usia Kayak Teman-teman Sekarang Teman-teman Rekan-rekan Sekarang Kuliah Kerja Masa-masa Muda Yang Kita Emang Masih Bisa Kerja Terus Nah Si Passive Income Ini Cocoknya Memang Untuk Saat Nanti Kita Sudah Kurang Produktif Lagi Dari Segi Usia Kita Kan Pasti Punya Usia Produktif Ya Teman-teman Entah Itu Dari Kesehatan Menurun Stamina Menurun Nah Makanya Gimana Caranya Kita Di Masa Produktif Ini Itu Bisa Mengumpulkan Dana Mengumpulkan Aset-aset Dan Berinvestasi Supaya Bisa Memenuhi Kebutuhan Kita Kelak Di Saat Kita Sudah Mencapai Masa Kurang Produktif Gitu Oke Nah Bicara Soal THR Gimana Caranya THR Tadi Balik Lagi Dari Dia Active Income Jadi Tambahan Dana Untuk Passive Income Nah Yang Harus Dilakukan Adalah Rencanakan Dulu THR Kita Jadi Kita Sebenarnya Mau THR Kita Ini Dipakai Untuk Apa Dan Habisnya Berapa Kenapa Perlu Direncanakan Karena Ibaratnya Kita Mau Pergi Kita Perlu Tahu Kita Mau Tujuannya Kemana Biar Tidak Salah Arah Atau Tidak Tersesat Tadinya Mau Ke Bandung Jalannya Karena Tidak Direncanain Plannya Kurang Bagus Jadinya Arahnya Harus Ke Banten Itu kan Berlawanan Arah Banget Misalnya Nah Contoh Savingnya Apa Contoh Contoh Maksudnya Contoh Goals Itu Apa Misal Kita Mau THR Kita Kali Ini Jadi Tambahan Dana Saving Kita 30% Misal Ini Pakai Angka Yang Gampang Aja Misal THR Dapat 10 Juta Berarti Kalau Misalnya Mau Kita Punya Tambahan Saving 30% Berarti 3 Jutanya Kita Mau Jadikan Tambahan Saving Atau Kita Pengen THR Kita Ini Jadi Tambahan Uang Kuliah Kita Atau Mau Untuk Rumah Atau Mau Buat Liburan Itu Perlu Direncanakan Supaya Kita Tidak Tersesat Gimana Cara Merencanakannya Makanya Teman-teman Di sini Rekan-rekan Semua Perlu Menghitung Berapa Sebenarnya Kebutuhan THR Kita Nah Ini Paling Enggak Ada Dua Skema Teman-teman Di sini Skema Yang Satu Itu Nah Bisa Dilihat Ini Bisa Disesuaikan Dengan Kondisi Teman-teman Masing-masing Kebutuhannya Apa Ini Contohnya Misal Dihitung Dulu Kebutuhannya Misal Buat Beli Tiket Buat THR Untuk Orang Tua Untuk Adik-adik Untuk Keponakan Keponakan Ini Kalau Teman-teman Ada yang Pernah Ngitung Th Jumlah THR Untuk keluarga Saya Di awal-awal Mengaplikasi Ini Teman-teman Jadi Emang Bisa Mbak Fikra Dihitung THR Ya Gimana Oh ada yang Bocok ya Ya Kita Coba Menghitung Yang bisa kita Hitung aja Teman-teman Mana Yang Biasanya Wajib Untuk Kita Kasih THR Nah Itu Coba Kita Hitung Karena Nanti Kalau Misalnya Setelah Delay Semuanya Bisa Ketauan Ternyata Proporsi THR Kita Ke Orang Lumayan Juga Kalau Nggak Dihitung Itu Nanti Nggak Berasa Teman-teman Nanti Pas Hari-hari Lebih Kasih 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 Ternyata Kok Udah Tinggal Segini Jadi Kalau Misalnya Dihitung Masih Bisa Kita Pertimbangkan Oh Kayaknya Kalau Misalnya Semuanya Ngasih 100 ribu Itu Kurang Buat Kebutuhan Kitanya Oh Ini Perlu Disesuaikan Nah Nanti Buat Yang Nggak Bisa Dihitung Kan Kadang Kita Suka Ada Orang-orang Yang Baru Ketemu Di hari Hal Lebaran Oh Kita Berarti Harus Perlu Ngasih Apa Namanya Alokasi Juga Buat Yang Kita Nggak Nggak Apa Namanya Belum Tertulis Jadi Ini Yang Sudah Kita List Per Nama Per Orangnya Ini Juga Kita Alokasiin Buat Yang Kita Belum List Tapi Paling Nggak Ada Alokasinya Terus Misal Untuk Konsumsi Untuk Baju Lebaran Atau Untuk Transport Nah Semua Ini Kebutuhannya Berapa Misal Di total Tadi Dari 10 Juta Oh Ini 7 Juta Berarti Sisanya 3 Juta Nah Ini Yang Nanti Bisa Kita Jadikan Dana Tambahan Untuk Investasi Gitu Nah Siapa Yang Disini Kalau Misalnya Mungkin Ada Yang Udah Membuat Apa Namanya Budget Seperti Ini Terus Dihitung Wah Lebih Terus Langsung Kepikiran Wah Kalau Kayak Gitu Di Upgrade Aja Semua Masing-masing Tiketnya Bisa Di Upgrade THR Bisa Di Upgrade Konsumsinya Bisa Di Upgrade Dan Kebutuhan Kebutuhan Lainnya Bisa Di Upgrade Juga Gitu Nah Tapi Makanya Itu Tergantung Balik Lagi Ke Goals Rekan-rekan Disini Mau Menyisahkan Atau Menyisihkan Jadi Kita Punya Target Dulu Tadi Misalnya Dari 10 Juta Oh Kita Pengen Dana Tambahan Untuk Investasi Kita 4 Juta Misal Berarti 40% Nah Sisanya Berapa Yang Bisa Dipakai 6 Juta Nah 6 Juta Itu Yang Kita Sesuaikan Ketiap Kebutuhan Oh Kalau Misalnya Tadi Yang Menyisih Menyisahkan Ini Tiketnya Kita Bisa Pakai Harga Yang 2 Juta Misalnya PP Nah Tapi Kalau Misalnya Kita Pakai Ini Karena Kita Tahu Goals Kita Mau Ngumpulin 4 Juta Berarti Kayaknya Kita Nggak Bisa Pakai Tiket Yang 2 Juta Kita Bisanya Yang 1,5 Juta Atau 1 Juta Mungkin THR Keluarga Misalnya Tadinya Kita Mau Budgetnya 3 Tidak Bisa banyak banget waktu dan kesempatan untuk disesuaikan lagi kayak gitu. Nah, balik lagi tadi ke bagian yang ini generating income. Nah, si dana THR ini yang tadinya dari active income bisa kita jadikan tambahan dana investasi maupun saving. Nah, tapi sebenarnya kita tuh harus memilih yang mana sih lebih baik investasi atau saving. Menurut teman-teman di sini. Nah, sebenarnya kalau saving ini termasuk bagian keinvestasi. Apa bedanya? Kalau saving kita ya nabung aja ya biasanya gitu. Kayak tadi sisanya 3 juta gitu ya. 3 juta kita saving bulan Maret, bulan April ini. Ya, nanti kalau misalnya sebulan, dua bulan ya nilainya gak akan jauh beda gitu ya. Apalagi savingnya juga di mana. Misal, savingnya di bawah bantal gitu ya. Ya, itu gak akan berkembang gitu. Atau savingnya di bank ya. Rate suku bunga saving berapa sekarang gitu ya. Belum lagi nanti ada potongan biaya admin. Nah, sedangkan kalau investasi ini kita ibaratnya kayak saving tapi kita dapat return yang lebih gitu ya. Jadi, misalnya kita sekarang savingnya 3 juta bulan ini, tahun depan itu udah naik lagi gitu. Tergantung returnnya dari berapa tingkat returnnya gitu ya. Nah, makanya ini tergantung sebenarnya dari goalsnya teman-teman. Mau yang saving aja, mau yang kalau misalnya jangka pendek memang lebih cocok untuk saving aja gitu ya. Satu bulan, dua bulan gitu ya. Apakah bisa juga investasi tapi mungkin yang resikonya rendah gitu ya. Nanti kita akan bahas. Nah, makanya balik lagi ke tujuannya. Tadi kita harus punya tujuan supaya kita tahu nanti kita harus gimana sih untuk mencapai kesana gitu ya. Nah, ini. Apa sebenarnya tujuan kita, tujuan keuangan kita tuh apa gitu ya. Mungkin di sini udah ada teman-teman yang punya tujuan keuangan atau biasa disebut financial goals. Nah, itu apa ya tujuan keuangan kita misal bayar UKT. Bayar UKT di semester gajah gitu ya, Juli, Agustus gitu ya. Itu kan udah gak lama lagi ya, tinggal 3-4 bulan lagi gitu. Atau mungkin kita mau dananya ini untuk pendidikan anak-anak masih jauh. Atau mungkin mau buat rumah atau buat upgrade gadget kita untuk mendukung, apa namanya, mendukung produktivitas kita gitu ya. Upgrade laptop, upgrade HP, upgrade kamera, dan lain-lain gitu ya. Makanya tergantung tujuan kita nih. Kita harus tahu dulu tujuannya mau ke Bandung, mau ke Bogor, mau ke Serang gitu ya. Supaya kita tahu kita itu akan sampai sana tuh kapan gitu ya. Kalau misalnya teman-teman sekarang dari Jakarta ya, misalnya dari Jakarta mau ke Makassar gitu ya. Nah, kan kalau misalnya naik kapal kan gak bisa sampai besok ya gitu. Terus, oh bisa naik pesawat, bisa naik mobil dinaikin kapal dulu gitu ya. Nah, itu apa namanya, keuntungannya tuh kita bisa memplanning. Jadi, kita tuh ke sana akan sampai kapan, terus naik apa gitu. Kalau tadi financial goals, kalau misalnya kita mau bayar UKT di bulan Juli, oh berarti tiga bulan lagi nih. Nah, kalau jangka waktunya tiga bulan, ini baiknya kita investasi atau nabung. Terus, investasinya di mana ya yang kriternya itu sesuai dan resikonya itu juga sesuai kayak gitu. Nah, tapi sebelum kita investasi, kita juga perlu tahu resiko, profil resiko. Jadi, setiap kita, ini setiap orang itu punya profil resiko yang bisa jadi berbeda-beda. Paling enggak ada tiga profil resiko. Ada yang konservatif, ada yang moderate, atau ada yang agresif. Nah, ibaratnya tadi nih, teman-teman mau naik, mau ke Makassar. Mau ke Makassar, kalau paling cepat ya naik pesawat ya. Nah, tapi kita tuh takut enggak sih sama ketinggian, takut enggak sih kita naik pesawat? Kan ada aja ya orang yang takut gitu naik pesawat. Kalau misalnya ada kerjaan keluar kota, kalau bisa enggak usah naik pesawat ya enggak usah gitu ya. Mending naik kereta aja lah, enggak apa-apa lah, lebih lama perjalanannya. Tapi kita tuh merasa nyaman dan aman gitu ya kalau naik kereta. Atau naik kereta juga terlalu berisik gitu. Atau sinyalnya itu kurang stabil ya kadang di beberapa rute kereta gitu ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang harus non-stop kerja terus gitu ya. Butuh tetap meeting atau melakukan pekerjaan yang harus terkoneksi internet di kereta. Kayaknya enggak bisa deh kalau kereta nih gitu meskipun lebih cepat juga katanya ya dari mobil. Tapi enggak apa-apa deh naik mobil aja, naik kendaraan pribadi aja. Jadi kalau nanti ada kebutuhan untuk meeting bisa mampir-mampir dulu, bisa berhenti. Jadi kita yang nentuin nanti rutenya, terus kita yang nentuin waktu perjalanannya. Dan kita juga lebih nyaman meskipun naik mobil itu juga lebih lama daripada naik kereta. Nah ini sebenarnya risk profile ini tuh memberitahu kita, kita tuh sebenarnya orang yang investor yang nyamannya investasi di mana gitu ya. Apakah yang konservatif, yang aman-aman aja deh. Kalau tadi enggak apa-apa deh naik mobil aja meskipun lama tapi kita yang bisa lebih menyesuaikan gitu. Atau yang moderate gitu, yang tengah-tengah gitu ya. Kayaknya kalau naik mobil kelamaan deh sampai di tujuannya gitu ya. Kayaknya mending yang lebih cepat naik kereta aja enggak apa-apa deh. Jadi lebih apa namanya, lebih berisik atau kadang sinyalnya di beberapa tempat lost gitu. Tapi bisa lebih cepat aku sampai di tujuannya gitu. Atau ada yang, ih lama banget naik kereta nih, enggak bisa. Pokoknya harus sampai di tujuan di Makassar tuh hari ini juga gitu ya. Nah itu kan cuma bisa naik pesawat yang lebih cepat meskipun resikonya lebih besar. Nah itu, risk profile ini yang kita perlu ketahui gitu ya teman-teman. Nah ketahuinya itu dari mana? Nah sekarang udah banyak banget website atau aplikasi-aplikasi investasi yang memfasilitasi ini. Kita bisa cek salah satu contohnya tuh di web ini ya, Finmasters. Kita tuh termasuk investor yang risk profilnya tuh apa. Apakah konservatif, ataukah moderate, ataukah agresif. Nanti ini yang membantu kita untuk memilih instrumen investasi gitu. Kayaknya, jadi enggak mentang-mentang. Kayaknya yang lagi hype saham deh. Soalnya saham tuh returnnya bisa sampai 15%, 20%. Teman-teman aku aja pada invest saham, pada jago-jago, terus pada untung-untung, pada cuan-cuan gitu ya. Nah tapi ternyata diri kitanya sendiri ini tuh enggak nyaman. Diri kitanya sendiri itu bukan tipe yang agresif. Jadi ya enggak apa-apa returnnya enggak setinggi teman-teman yang lain. Tapi kita tuh bisa tenang, berinvestasi gitu ya. Karena kayak buat apa juga ya, kita investasi pengen lebih cuan, pengen kita dapat untung, tapi ngejalanin harinya kita tuh enggak tenang mikirin, eh hari ini aku untung enggak ya? Hari ini merah apa hijau ya? Hari ini aku harus segera beli atau jual lagi ya gitu ya. Nah ketidaktenangan itu juga ada biayanya teman-teman. Jadi memang balik lagi semuanya ini tergantung resiko profil masing-masing. Nah kalau misalnya tadi resikonya konservatif ya enggak apa-apa. Kalau yang lain resiko profilnya agresif ya biarin aja. Karena tiap investor punya resiko profil yang berbeda gitu. Nah kemudian setelah kita tahu apa sih kita tuh termasuk ke resiko profil yang mana, kita bisa lebih tepat lagi nih menentukan kita mau invest di mana. Nah kalau misalnya tadi kita sebagai investor itu punya resiko profil, tiap instrumen investasi itu juga punya risikonya masing-masing. Pada konsepnya sih ya high risk, high return ya teman-teman. Kalau misalnya resikonya tinggi, kalau mau returnnya tinggi ya resikonya tinggi. Emang udah kayak gitu teorinya dan hukumnya. Kalau misalnya teman-teman ada yang ditawarkan untuk berinvestasi sepertinya sangat menggiurkan gitu ya, menguntungkan returnnya tinggi, dibilang 30% dalam 3 bulan gitu ya. Misalnya ada orang nih gitu, tahu nih kita pekerja sambil kuliah yang harus bayar UKT gitu ya. Terus dia nawarin nih ke kita, eh kamu kan masih kuliah ya. Terus kuliahnya juga capek kan sambil kerja. Mending gajinya disimpan di sini aja nih, diinvest di sini aja. 3 bulan bisa ngehasilin return 30% gitu misal katanya. Enak kan udah cuma bentar 3 bulan terus returnnya tinggi. Nah gak ada yang to go to be true ya teman-teman. Kalau misalnya caranya gampang, less effort, terus returnnya tinggi, itu justru kita harus bertanya-tanya gitu ya. Ini investasinya beneran gak sih gitu. Ini investasi bodong atau apa gitu ya. Karena ya tadi balik lagi, hukumnya tuh high risk, high return. Nah kayak contohnya yang stok nih atau saham ya. Saham termasuk dia itu instrumen yang punya resiko tinggi ya. Karena beda detik, beda menit harganya udah bisa beda banget gitu ya. Saham ini ada yang memang ada lagi yang blue chip gitu ya. Yang sahamnya yang bagus-bagus, yang udah sering kita kenal gitu ya. Brand-brandnya, produknya, tapi mungkin return growth-nya, perkembangan harganya itu enggak setinggi yang growth stock gitu ya. Untuk saham-saham yang memang berkembang, tapi blue chip ini lebih stabil gitu ya. Atau kalau misalnya balik lagi tadi teman-teman, saham aja masih kurang gitu ya. Yang blue chip masih kurang. Aku nih tipe investornya agresif banget kak gitu. Ya boleh mungkin yang growth stock gitu ya. Yang teman-teman tuh bisa dapetin return lebih tinggi gitu ya. Dari selisih penjualan harga sahamnya gitu. Nah, kemudian ada juga mutual fund atau reksadana. Ini resikonya lebih rendah ya daripada saham. Ini aku rekomendasiin banget buat teman-teman yang baru mau mulai investasi gitu. Karena di saham, di reksadana itu nanti kebagi-bagi lagi. Ada yang pasar uang, ada yang pendapatan tetap, ada yang campuran, ada yang obligasi, ada yang saham juga. Jadi ada saham, ada resikonya saham gitu ya. Kalau resikonya ini kayak kumpulan instrumen gitu ya, kumpulan saham gitu ya kalau resikonya saham. Jadi dalam satu produk tuh nanti ada sahamnya, misal sahamnya BCA, ada sahamnya XL juga, ada sahamnya Mayora juga misalnya gitu ya. Jadi resikonya tuh lebih sedikit gitu ya kalau misalnya gabungan gitu ya yang reksadana ini. Karena memang prinsipnya juga investasi itu perlu diversifikasi ya teman-teman ya. Jangan naruh uang atau telur kita di dalam satu keranjang gitu ya. Kalau misalnya satu keranjang itu udah jatuh, udah hilang, udah kecuri orang, udah habis semua aset kita gitu ya. Perlu kita sebar ke beberapa instrumen gitu ya. Nah terus ini ada cash juga, ini sebenarnya sama aja kayak nabung sih ya. Kita bisa apa namanya di bank, ada banyak juga produk-produk bank gitu ya. Ada misal tabungan berjangka, deposito gitu ya. Atau ya disimpan aja, tapi mungkin memang returnnya ya nggak sebesar investasi yang lain. Atau kalau misalnya kurang nih di saving dalam bentuk rupiah. Nah bisa juga teman-teman pertimbangkan untuk saving dalam kurs lain gitu misalnya dolar. Terus ada juga yang tipenya, ini termasuk tipe konservatif juga ya, komoditas gitu ya. Entah emas, entah berlian. Tapi memang kalau untuk investasi lebih saya rekomendasikan untuk emasnya, emas batangan ya teman-teman. Bukan emas perhiasan karena kalau emas perhiasan dia cenderung lebih cepat jatuhnya harganya gitu ya. Dan emas ini juga untuk investasi jangka menengah sampai jangka panjang sih. Kalau misalnya cuma mau investasi 3 bulan ya mungkin bukan di sini gitu. Atau properti, properti yang memang untuk investasi jangka panjang pastinya ya. Karena properti ini bukan instrumen yang liquid gitu ya. Kalau kita akuisisi sekarang, propertinya kita beli sekarang, belum tentu bulan depan kalau kita mau pakai uangnya kita jual tuh bisa langsung kejual gitu. Terus ada obligasi juga nih, ada bond. Nah ini bisa untuk yang tipe konservatif atau yang tengah-tengah lah ya, yang tadi. Yang tengah-tengah ini bisa, kayaknya kalau misalnya saving doang kurang deh. Atau kalau reksadana doang kurang deh, mau obligasi deh gitu ya. Nah itu bisa juga nih pakai instrumen ini bisa. Dari sukuk, obligasi FR atau peer-to-peer. Peer-to-peer itu juga boleh banget ya dicoba karena return-nya juga oke. Terus investasinya juga mudah. Banyak juga pilihan aplikasinya untuk kita invest di peer-to-peer. Tinggal teman-teman cek aja gitu ya, apakah aplikasi ini sudah sesuai sama standar OJK dan berbagai macam institusi pengawasnya kayak gitu. Nah ini nanti tinggal tadi ya disesuaikan dengan profil resiko teman-teman, terus tujuan keuangannya teman-teman, dan juga expected return-nya. Nah teman-teman mau return-nya yang tinggi, mau yang cepat, mau yang apa-apa lama, tapi return-nya enggak seberapa, nah itu dibalikin lagi ke preferensi teman-teman masing-masing. Nah jadinya sekarang kendaraan mana nih yang akan mengantarkan kita sampai pada tujuan gitu ya. Kalau tadi kita mau ke Makassar, ternyata mana sih kendaraan, kendaraan itu instrumen investasi ya, yang cocok sama kita, yang bisa mengantarkan kita ke Makassar tadi sesuai dengan kita mau nyampainya kapan, terus kita nyamannya, nyamannya naik kendaraan apa, apakah yang pesawat yang cepat, tapi kita terbang di ketinggian, atau kita mau yang enggak apa-apa deh lebih lama, tapi lebih aman kita merasa lebih nyaman gitu, atau justru yang pelan banget gitu, enggak apa-apa, tapi kita tenang banget ngejalaninnya, kita di perjalanan tuh kita tenang banget, kita bisa tetap produktif gitu ya, enggak kepikiran, ini selamat enggak ya, ini rugi atau enggak ya, ini ruginya berapa ya, nah itu semuanya balik lagi ke teman-teman dan rekan-rekan sekalian, cocoknya yang mana, nyamannya yang mana, mau sampainya, kapan, dan tujuan keuangannya apa gitu. Nah, kalau misalnya di sini teman-teman ada yang masih bingung juga, jadi sebenarnya yang cocok buat aku tuh yang mana ya mbak, nah itu mungkin bisa ngobrol lebih lanjut nanti ya sama aku, teman-teman bisa kontak aku kalau mau ngobrol lebih lanjut, bisa di IG, di TikTok, atau di LinkedIn, di Firda Fir, karena aku juga membuka konsultasi baik privat atau couple ya, yang teman-teman yang privat tuh biasanya, gimana nih mau mencapai tujuan keuangan ini, gimana nih cara sampainya harus ngumpulin berapa, butuh dana berapa gitu ya, atau yang couple tuh biasanya yang mau persiapan pernikahan gitu ya, ini sebenarnya apa aja ya yang harus dibicarain sama pasangan, gimana ya menganalisis tipe keuangannya. Oke, Mbak Firda mungkin gangguan jaringan kali ya. Bagiannya kayak gini. Oke, Mbak Fir. Oke, sepertinya udah kembali. Halo, suaranya udah masuk. Ya, nge-like lagi. Bentar, oke. Oke, sip. Teman-teman nih koneksinya agak putus nyambung ya. Itu ya teman-teman kalau misalnya masih ada yang mau didiskusikan lebih lanjut, bisa nanti kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut gitu. Oke. Terima kasih Mbak Firda atas materinya yang sangat berisi ya, di penghujung hari puasa kita. Ini udah berasa lapar juga, tambah mikirin THR, mikirin keuangan, mikirin investasi, tambah lapar ya. Jadi, harusnya kita membahas keuangan itu dalam keadaan yang siap untuk membayangkan keuangan kita masing-masing. Tapi nggak apa-apa, teman-teman semuanya. Itu tidak membuat kita semangatnya turun dimanapun dan kapanpun kita belajar. Itu harus menyediakan waktu untuk belajar ya, teman-teman dalam keadaan apapun. Oke, terima kasih atas materinya. Mbak Firda, mungkin kita bisa membuka sharing session atau sesi tanya-jawab kepada teman-teman semuanya. Ada yang mau bertanya kah? Kalau misalnya ada yang mau raise hand, silahkan open microphone. Atau kalau misalnya ada yang mau bertanya dari kolom chat atau kolom box di bawah, chat box di bawah. Chat box banget ya? Boleh banget. Oke. Ada yang mau bertanya? Biasanya kalau lama seperti ini, mereka sedang ngetik, Kak. Jadi, Oh gitu. Dikunggu aja beberapa. Mungkin ada yang mau bertanya tapi masih sedang ngetik. Boleh banget saya persilahkan dulu untuk kesempatannya di raise hand. Boleh banget kalau misalnya ada yang mau open microphone. Langsung bertanya kepada Kak Firda. Ini kadang saya manggil Kak, kadang manggil Mbak Bapak. Kita berderat ya. Ternyata ada yang udah bisa juga ya. Oh iya, gimana? Assalamualaikum Ibu Pirda. Ijin bertanya Ibu Pirda. Ya tadi pas taparan Ibu Pirda di bagan pas generating income itu kan dibagi menjadi dua. Ada active income, ada passive income. Nah, untuk masalah passive income tadi kan sudah sangat jelas. Bahkan sampai saya sudah panggung. Gimana Kak Carlina? Suaranya hilang juga nih. Di aku putus-putus juga. Kayaknya emang jaringannya. Tidak apa-apa. Sambil menunggu Kak Carlina mungkin. Kalau Kak Carlina boleh diulang ininya. Pertanyaannya. Tadi putus soal. Sebentar. Terdengar suaranya? Terdengar. Ya, jelas ya. Mohon maaf saya ulang kembali. Tadi di bagan generating income itu kan dibagi menjadi dua. ada active income dan ada passive income. Dan untuk masalah passive income kan tadi saya sudah sangat jelas sekali, sudah paham sekali tentang investing dan tentang saving juga yang tadi Ibu Pirda jelaskan. Cuman yang kurang paham mungkin pengen secara detail lagi berikan contohnya mengenai active income. Nah, biar Lina itu bisa tahu contohnya bedanya dengan passive income itu seperti ini. Itu saja Ibu Pirda. Terima kasih. Oke, terima kasih juga atas pertanyaannya Mbak Carlina. Mungkin bisa langsung dijawab dulu kali ya sama Mbak Firda. Silakan Mbak. Oke, makasih pertanyaannya Mbak Carlina. Aku share screen lagi ya yang tadi di... Ini ya, bagan yang ini ya maksudnya Mbak Carlina ya. Oke. Bukan, mohon maaf Kak. Bukan... Oh, yang... Ya, oke. Yang ini, yang ini. Oke. Ya. Kalau... Kalau active income itu seperti apa gitu ya? Contoh-contohnya mungkin ya? Ya, bisa seperti itu. Jelaskan kan tadi investing kan sudah paham kan? Terus saving juga sudah paham. Dan jangka pendek kan kalau saving kan bisa dibilang jangka pendek 1-2 bulan lah gitu kan. Kalau investing kan investasi kita. Nah, yang ini nih yang active income-nya itu mesti... Gimana tadi kan yang mengenai dana THR itu tuh? Rating bisnis sih kayak gini. Oke. Makasih Mbak Carlina. Oke, iya. Jadi, sedikit saya ulang lagi ya. Di generating income kita bisa bagi dua. Ada yang active income, ada yang passive income. Nah, active income ini ibaratnya kita itu harus kerja. Harus ngelakuin sesuatu. Harus usaha. Harus ya melakukan suatu aktivitas supaya kita bisa mendapatkan uangnya. gitu ya. Kayak mungkin di sini teman-teman ada yang kerja, ada yang kerja kantoran, atau mungkin freelance, projekan gitu ya, atau bisnis. Nah, kan kalau misalnya kita enggak kerja, atau kita enggak usaha, ya kita kan enggak akan dapat uangnya ya. Misal, kalau yang kantoran kan gajiannya misalnya bulanan gitu ya, setiap tanggal 25. Ya, kalau misalnya kita enggak masuk kantor, kita enggak kerja di kantor itu, ya kita enggak akan dapat tuh gajinya. Jadi, memang kita harus melakukan suatu aktivitas untuk dapetin uangnya. Nah, sedangkan yang pasif tadi, ibaratnya, meskipun enggak kayak gini ya, tapi ibarat ya, kita tidur aja tuh uangnya datang ke kita gitu. Kita tanpa harus kerja, tanpa harus melakukan suatu aktivitas, uangnya itu yang datang ke kita. Nah, THR itu ada di mana tadi? Nah, THR itu kan kita dapetin kalau misalnya kita sebagai pekerja ya, dapat tunjangan THR. Nah, makanya si THR itu tadi ada di bagian active income, karena saat kita kerja, ya memang kita masih mencari active income. Seperti itu, Mbak Carlina. Oh, baik-baik. Berarti active income itu, kita melakukan aktivitasnya itu untuk mendapatkan uangnya. Jadi, kalau pas income, kita tidur aja tanpa harus kerja, uang datang sendiri lah ya. Siap-siap. Terima kasih. Cukup jelas. Tadi mungkin saya kurang mendengar jelas, jadi bingung gitu ke mana arahnya gitu. Siap. Terima kasih ya, Ibu Pirda. Iya, sama-sama Mbak Carlina. Makanya tadi, aku nambahin dikit ya, Makanya kan kalau di active income ini kita ya yang harus ngeluarin tenaga, pikiran, waktu untuk kerja, baru uang datang ke kita. Nah, gimana caranya si uang yang kita dapet, dana yang kita dapet dari active income ini, itu bisa jadi modal untuk passive income kita. biar kita gak terus-terusan kerja. Jadi kan kayak bisa lebih apa ya, lebih optimal gitu. Ya kan capek ya. Kalau kerja terus, pasti tadi kita juga nanti akan punya masa kurang produktif gitu. Nah, makanya gimana tuh kita membiayai masa kurang produktif kita atau gimana caranya kita dari hasil active income itu bisa kita oper, bisa kita kelola buat jadi passive income kita. gitu. Oke, oke. Terima kasih penjelasannya sangat masuk di otak dan gampang dipahami gitu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya mungkin ada juga yang ingin bertanya terkait hal lain. Silahkan langsung open mikrofon ya kalau misalnya mau bertanya atau boleh di kolom chat. Oke, ada Yusuf Nurul Ridwan. izin bertanya kenapa ya direkomendasikan invest di saham? Saya tertarik tapi masih ragu, Kak. Jadi mungkin ini adalah teman-teman semuanya yang belum bisa membedakan mana reksadana, mana saham, mana obligasi dan lain sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan, Kak. Meskipun tadi udah dijelaskan ya sedikit tapi nggak apa-apa kita bold lagi pengetahuannya. Silahkan, Mbak Fir. Oke. Makasih pertanyaannya. tapi aku mau konfirmasi dulu deh bisa nggak open mic Mas Yusuf Nurul Ridwan ragunya kenapa? Apa yang diragukan dari saham? Oh, gitu. Jadi nggak bisa open mic. Oke, nggak apa-apa. Iya. Nah, kenapa saya mau butuh konfirmasi ya? karena memang tenang aja Mas Yusuf ini nggak sendirian. Masih banyak banget orang yang ragu sama saham. Nah, tapi alasan ragunya itu tuh yang berbeda-beda. Bisa ragunya karena saham tuh butuh dana yang besar banget ya, Mbak. Saya tuh masih belum sebanyak itu dana kelolaannya, gaji saya belum seberapa. kayaknya nggak bisa lah ke saham gitu. Emang bisa gitu. Nah, apakah karena itu? Kalau misalnya karena itu jawabannya bisa di cek dulu aja ke aplikasi untuk investasi saham. Sekarang itu banyak banget yang ngasih demo. Jadi, kayak nanti tuh kita dikasih saldo gitu, terus kita demo ngejual dan ngebeli. Tapi itu kayak ya demo aja gitu, bukan beneran uang kita. Kita kalau rugi juga yang apa-apa. Jadi, kita bisa lihat tuh nanti gimana sih cara jual-beli sahamnya, ngeklik-ngekliknya tuh gimana, terus saham tuh ada apa aja dan yang penting kalau untuk tadi alasan ragunya tuh karena dana kelolaannya masih terbatas, harga saham tuh sebenarnya berapa. Nah, karena oke, saham tuh ada yang satu lot kalau beli saham tuh kan satu lot per 100 lembar itu ada yang mungkin sampai jutaan gitu. Tapi, ada loh saham yang 50 ribu aja satu lotnya tuh bisa dibeli gitu. Yang 60 ribu yang kurang dari 100 ribu itu ada gitu. Makanya, coba dilihat dulu harga sahamnya tuh berapa yang masih masuk ke budget kita. Atau kalau misalnya ragunya itu takut rugi kak, aku tuh gak ngerti gimana cara bertransaksinya gitu. Nanti kalau salah terus ruginya banyak gimana gitu. Jadi, karena kurang pengetahuan bertransaksinya kayak gimana. Nah, balik lagi kalau kayak gitu jawabannya coba di download aplikasinya terus cari aplikasi yang ada demonya. bisa dicoba dulu dari situ gitu ya. Terus, bisa juga lihat dari YouTube-YouTube banyak banget sekarang udah ngejelasin gimana sih caranya. Kalau mau jadi investor saham pemula itu mulainya dari saham-saham yang kayak apa sih gitu. Budgetnya berapa gitu. Itu banyak banget infonya sekarang gitu ya. kalau tadi kalau pemula saya saranin dari yang blue chip dulu saham-saham yang emang apa namanya cenderung stabil gitu ya. Saham-saham yang kita tuh tahu produknya. Oh, kita kan tahu misal ada Bluebird, ada Indofood, ada Antam, Mas Antam gitu ya. Ada XL, ada Telkom gitu. Dari yang kita tahu-tahu dulu aja produknya gitu. atau ragunya karena apa lagi ya fluktuatif banget gimana sih lihat chartnya gitu ya. Nah, itu tadi bisa dipelajari. Atau memang ketidaknyamanan karena kita tuh nggak sanggup ngeliat tadi itu fluktuatifnya kayak gitu. Hari ini bisa harganya per saham tuh 5 ribu besok tinggal 3 ribu gitu. Nah, saya tuh nggak sanggup kayak gitu jadi takut banget. Nah, kalau kayak gitu berarti balik lagi mungkin memang profil resiko diri kita sebagai investor itu nggak cocok di saham tapi cocoknya di instrumen yang lebih stabil kayak resa dana terus obligasi kayak gitu. Jadi, makanya tergantung ragunya tuh karena apa. Kayak gitu Mbak Delia. Oke, berarti kalau misalnya bisa saya simpulkan saham itu biasanya direkomendasikan ke orang-orang yang jangka panjang tapi bagi orang-orang yang punya resiko yang apa ya tinggi yang tinggi resiko yang tinggi dan juga konservatif kalau misalnya ada orang yang konservatif itu kurang cocok ya Kak? Ya, karena jadi jantungan terus nanti ngeliat apa namanya kayak ini merah eh ini hijau gitu padahal emang saham tuh bukan buat dilihat setiap hari kalau dia jangka panjang kecuali emang dia itu trading gitu ya yang emang jual belinya tuh dalam jangka pendek dan udah tahu ilmunya udah tahu tekniknya ya gak apa-apa aja oke oke tadi saya tangkapnya Kak Yusuf ini itu kenapa sih orang-orang menyarankan tuh saham padahal saham tuh fluktuatifnya tinggi banget dan banyak juga resiko-resiko berdasarkan resikonya itu ada investasi-investasi lain jadi perbandingan antara investasi lain dengan saham itu seperti apa tapi udah dijelaskan tadi sama Mbak Firda bahwa kalau misalnya emang gak apa-apa aja dengan resiko yang tinggi setiap harinya itu fluktuatifnya sangat-sangat apa ya sangat-sangat tinggi fluktuatifnya perubahan-perubahannya itu silahkan aja untuk di saham tapi kalau misalnya emang mau yang aman-aman aja apalagi sering ngecek gitu ya setiap hari ngecek atau setiap minggu ngecek itu pilihlah investasi yang lain misalnya reksadana obliasi dan lain sebagainya seperti itu mungkin ini ada oke kata kaya Yusuf dimengerti oke teman-teman ada yang ingin bertanya kah yang lain ini kita masih punya waktu sebentar kalau misalnya sambil nunggu yang lain ya cerita sedikit ya Mbak Delia saya tuh juga awalnya ragu sama saham gitu ya karena kalau aliasan saya pribadi saya ternyata saya kurang ngerti aja gimana caranya terus dana kelolaannya juga waktu di awal-awal karir ya kan masih terbatas gitu kan nah terus gimana mengatasinya gitu ya saya tetap investasi saya tadi coba dari reksadana saya udah mulai reksadana tuh bahkan dari belum berpenghasilan gitu ya dari punya uang saku itu uang saku masih dari orang tua itu udah investasi tapi di reksadana itu juga masih yang coba-coba maksudnya ya ya uang saku kuliahan berapa sih gitu kan jadi ya nilainya tuh kecil-kecil aja tapi paling gak tau gimana sih ini siklusnya si obligasi eh siklusnya si reksadana tuh gimana sih cara jual-belinya gimana terus coba beli banyak eh bukan banyak maksudnya nyoba beberapa produk reksadana oh kalau yang kayak ini nanti dia tipenya tuh bakal kayak gini kalau produk yang ini tipenya kayak gini seiring berjalannya waktu bertambahnya pendapatan terus sambil cari-cari juga dipelajari dulu aja banyak banyak nonton-nonton youtube gitu saham tuh kayak apa jadi masih nontonin dulu aja tapi belum mulai gerak-gerak gitu ya sampai akhirnya dicoba dari ya balik lagi ke nilai yang sedikit dulu gitu oh ternyata pas dicoba oh kayak gini ya ternyata emang ada loh yang fluktuatif banget ada yang dia stabil banget malah kok kayaknya gak naik-naik nih gitu tapi gak turun-turun juga gitu oh ternyata tiap produk tuh dia punya karakteristiknya sendiri oh ada yang bulan-bulan januari tuh dia naik ada yang apa namanya akhir tahun tuh dia naik gitu nah kalau kita udah pernah coba terus kita lihat nih nanti gimana karakteristiknya kita bisa lama-lama ngebaca polanya gitu jadi akhirnya ya sekarang udah bisa investasi saham gitu dengan ya belajar dulu gitu jadi saya pun juga ngalamin kok apa yang waktu itu mas Yusuf alami gitu oke oke sip sip makasih atas ceritanya kak jadi emang investasi itu yang penting dicoba dulu aja mulai dari yang awal-awal aja yang kecil-kecil aja yang penting kita tahu cara mainnya polanya dan lain sebagainya gitu ya kak ya sip 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 karena udah tidak terasa satu jam setengah udah kita belajar dan juga berjejaring terkait dengan memanfaatkan dana THR nanti THR-nya akan diapakan diatur segimana mungkin biar tidak boncos atau hilang begitu aja kemudian kita udah belajar juga tentang investasi nih teman-teman jadi kalau misalnya seperti yang tadi sudah dijelaskan sama Mbak Firda kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan untuk bertanya ke media sosialnya Mbak Firda dan juga kalau misalnya mau belajar lebih banyak ilmu lebih banyak skill itu silahkan ke media sosialnya Edunitas jadi webinar-webinar seperti ini selama di bulan Ramadan insya Allah akan selalu hadir silahkan pantengin aja ya di media sosialnya kami di Edunitas dan juga teman-teman bisa untuk mengupdate informasinya di grup-grup yang sudah teman-teman masuk seperti itu nah sekarang tibalah kita di akhir webinar pada hari ini semoga apa yang sudah disampaikan oleh Kak Firda itu menjadi ilmu dan pengetahuan bagi kita untuk mengelola keuangan untuk mengelola THR dan lain sebagainya tidak hanya di Ramadan ini tapi juga di kedepan-depannya atau selamanya dan bahkan kita mau mengupgrade ilmu kita pengetahuan kita tentang pengelolaan finansial atau keuangan seperti itu sebelum kita tutup mungkin kita baiknya foto bersama dulu ya teman-teman jadi teman-teman yang masih tutup kameranya silahkan dibuka jika memungkinkan kita akan dibantu oleh tim Panitia untuk take fotonya ini semuanya ayo boleh dibuka kameranya oke sambil saya hitung ya siapkan pose terbaiknya kita nunggu Mbak Firda untuk siap dulu yuk satu dua tiga satu kali lagi satu dua tiga oke teman-teman semuanya terima kasih atas waktu dan partisipasinya untuk belajar berjejaring dan terus mengembangkan ilmu pengetahuannya baik itu di bidang apapun di industri manapun jangan lupa untuk terus pantengin besok akan ada webinar juga tentang pengembangan karir di tech industri jadi di teknologi industri bersama pemateri kita yang tentunya juga ekspertis di bidangnya seperti itu oke mungkin waktunya kita untuk menutup saya Delia Amanda terima kasih untuk semua perhatiannya terima kasih juga kepada ilmunya Kak Firda yang sudah membagikan dan merasakan laparnya sambil berbagi ilmu baik saya tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih teman-teman semuanya Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Edunitas Edunitas terdapat berbagai menu menarik yang sangat bermanfaat untuk memudahkan kamu mendapatkan informasi seputar dunia pendidikan dan karir menu cari kampus menyajikan kampus-kampus terbaik di berbagai wilayah Indonesia mulai dari informasi biaya kuliah diskon atau promo pendaftaran informasi pendaftaran online prospektus program studi dan karir lulusan informasi beasiswa dan masih banyak lagi menu lowongan kerja disini kamu akan mendapatkan informasi lengkap seputar dunia karir seperti lowongan pekerjaan lowongan freelance lowongan magang info job fair melamar pekerjaan dan masih banyak lagi bukan itu saja di menu lowongan kerja kamu akan mendapatkan rekomendasi lowongan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan kamu menu agensi rekomendasikan temanmu adikmu kakakmu serta saudaramu untuk daftar kuliah di edunitas.com dapatkan insentif atau penghasilan menarik dari kami menu promosi dapatkan berbagai promo atau diskon menarik dari berbagai merchandise tingkatkan transaksimu untuk mendapatkan promo atau diskon menarik seperti daftar kuliah bayar kuliah dan lain-lain menu info berita seputar dunia pendidikan dan karir bersaji di menu info dan masih banyak lagi menu menarik lainnya yang bisa kamu dapatkan di edunitas.com Ayo, segera bergabung dan kunjungi website edunitas.com edunitas being successful is easy terima kasih telah menarik terima kasih telah menarik